Jelang Pilpres 2024, Ade Armando dan Denny Siregar pecah kongsi. Denny Siregar membutuhkan hubungan kerjasama dengan Ade setelah Prabowo Subianto terlihat makin dekat dengan PSI. Diketahui, Denny merupakan pekiat media sosial non-partai yang mendukung keras ganjar Pranowo. Sementara Ade Armando kini telah bergabung dan menjadi politisi PSI. Dalam Pilpres yang lalu, keduanya kompak dan aktif membela Jokowi dari serangan lawan-lawan politiknya. Bahkan keduanya juga tampak kerap berinteraksi dalam kanal Youtube CokroTV. CokroTV merupakan wadah untuk menyampaikan pendapat dari Denny Siregar dan Ade Armando. Perbedaan idealisme membuat Denny Siregar memilih pecah kongsi dengan Ade. Denny mengatakan bahwa CokroTV dibentuk untuk membela nilai-nilai yang ia yakini benar. Sehingga dalam cuitan akun Twitternya, Denny mengucapkan terima kasih dan memutus kerjasama dengan Ade. Denny memilih pecah kongsi akibat PSI makin mesra dengan bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Dalam cuitannya, Denny tegas menyatakan akan tetap mengawal Jokowi dan Ganjar Pranowo. Ia juga mengaku tidak percaya dengan Prabowo yang belakangan terlihat mesra dengan PSI. Sementara itu, Ade mengatakan dalam akun Twitternya bahwa ia mundur dari CokroTV karena dilarang mengkritik PDIP terkait Ganjar. Ade mengatakan bahwa kritikan untuk Ganjar akan berpengaruh pada elektabilitas baca pres PDIP itu.